Haa 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 Acara ini disponsori oleh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan tentunya memiliki lika liku kehidupan yang sangat luar biasa Dan di kesempatan kali ini kembali saya menjadi orang yang mencegat sebelum keberangkatan umroh bersama AID Travel Hari ini kita akan ngobrol dulu bareng jamaah yang insyaallah akan berangkat menuju ke Tanah Suci Menurut jadwalnya besok beliau akan berangkat jadi hari ini kita mau ajak ngobrol dulu ya Oke langsung aja kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita di kesempatan kali ini Ada Bapak Tamin Pasaribu Masyaallah Sehat Pak ya? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Tamin Pasaribu hari ini sedang nginep di salah satu hotel di Medan Dan insyaallah nanti akan berangkat esok hari ya ke Tanah Suci Kalau boleh tahu ini keberangkatan yang keberapa kali ke Tanah Suci? Yang kedua Pak Yang kedua? Masyaallah Yang pertama tahun berapa? Yang pertama bulan 11 2022 2022? 2022 2022? Sekarang ini bulan? Oktober Oktober 2023 Jarak? Jarak satu tahun Jarak satu tahun Hampir satu tahun Hampir satu tahun Artinya nih Pak Mirsa Kalau kita lihat dari semangat ya Bapak Pasaribu ini sangat luar biasa Dengan jarak satu tahun Berangkat lagi umroh bersama AIT Travel Dulu dengan travel itu AIT juga? AIT juga Masyaallah Arti istilahnya ada rasa rindu balik ke Tanah Suci Semoga nanti bisa Ibadah yang dimaksimalkan lah di sana Amin Ok sebelum lebih jauh kita ngobrol berkaitan dengan masalah umroh Boleh gak nih kita tahu sedikit biografi singkat dari Bapak Tamin Pasaribu Tapi biasa orang lebih akrab dipanggil dengan Bapak Pasaribu Bapak Pasaribu Ok Jadi Pak Asli orang? Sepiro Sepiro Masyaallah Lahir di sana Lahir di sana Tahun Tahun Bulan 11 Tanggal 11 Bulan 11 1960 2019 Berarti sekarang sudah 63 tahun Masyaallah Jaman dulu listrik sudah masuk di sana? Belum Belum masuk Seingat dulu listrik masuk tahun? Tahun berapa ya? Sudah 90an 90an ya berarti? 80an 80an lah Masih menikmati bagaimana Apa ya? Gelap-gelap ketika malam? Iya, gelap Pakai apa? Bambu itu Pak Pakai obor Obor-obor itu kan Masyaallah Lampunya semprong itu Lampu-lampu semprong itu kan Kalau dulu waktu Zaman-zaman belum ada listrik itu Ada guru ngaji juga di sana? Ada-ada Guru ngaji ada Itu ngajinya gimana itu mungkin? Di Masjid Kamerame dulu Kamerame Waktu masih kecil juga Berangkat? Pakai obor Pakai obor dah Kamerame sama teman Berarti nikmat sekarang ini luar biasa ya? Alhamdulillah Guru ditelepon bisa datang ke rumah Listrik yang bernyala Listrik ada Masyaallah Berarti ini harus Lebih banyak bersyukur kita ya? Ya, Alhamdulillah Pengalamannya dulu waktu ngaji itu Kayak gitu Kira-kira gimana gambarannya? Tapi karena semangat kita kan Kita lihat aja Ikut aja sama gurunya Dulu ngaji dari Umur berapa? Umur 6 tahun 7 tahun lah Itu kan masih Mohon maafnya Masih pengecut-pengecut Nggak takut Kalau sekarang masih ikrok Di jalan itu Nggak pernah takut Nanti ada bakalan Apa Biasa gitu Karena juga Yang gelap itu Nggak terang aja Tahu di jalan Kalau sekarang Harus pakai lampu jalan Baru terang semua Kalau udah nggak gelap Kita udah pakai Pesenter Kalau dulu Masih pakai obor Sekarang udah listrik semua Malah sekarang ada lampu surya Mati listrik Dia nggak mati lagi Alhamdulillah Alhamdulillah hidup zaman sekarang Nikmatnya sangat luar biasa Tapi gitu masih banyak Anak-anak yang males ngaji Masya Allah Oke Jadi Dulu Setelah Beranjak dewasa Profesi sebagai apa sih? Super taxi lah Super taxi Namanya super taxi Kita Rahmat Tapi masih Mobilnya Seperol Lup Angkos Dari Medan ke Sidimpoan Hanya 8 ribu Jauh dulu Sekarang Angkos Dari Medan Sidimpoan Dari 150 200 Bedanya kan Jauh ya Masya Allah Tapi kalau dulu kita Sekali jalan itu Bisa kita beli Ban mobil itu Dua Tiga Kalau sekarang Beli bulan satu pun Banyak kan Dari HP Nilai uangnya Pak Kalau boleh tahu Jarak antara Medan ke Sidimpoan Berapa jam 9 jam 10 jam Dan Aktivitas Sehari-hariannya Medan Sidimpoan Tiap hari Sekali Karena satu minggu Dua kali Oh berarti Enggak setiap hari Karena kan Antri dia Kan mobilnya Perusahaannya kan Banyak Ada yang buat 20 Jadi antri Sesuai Apa kita Apa Trip kita Masya Allah Berarti Namanya supir Itu kan Capek Tapi karena Masih badan Masih muda Kalau Medan Sidimpoan Kadang satu jam Aja tidur Bisa Pulang-pulang lagi Apalagi Mahri Raya Sampai di Medan Berangkat lagi Ke Sidimpoan Kita tidur Hanya setengah jam Waktu ngambil Sewa itu Tapi masih tahan Kalau sekarang Kalau sekarang Enggak lagi Berapa tahun Dulu Seperti Bawa 40 40 Dah Masya Allah Lumayan lah Ya Masya Allah Itu mobilnya Mobil Jabrolilip Oh Ya mobil-mobil biasa Ya Macam sedan Tapi dia Solar Kapasitas penumpang 7 7 orang Berarti itulah Rutinitas Masya Allah Dan awal Katanya ini Pak Sekarang juga Apa ya Pernah menjabat Sebagai kepala desa Itu tahun berapa dulu Kalau kita menjabat Kepala desa Tahun 19 1994 Sampai 19 2007 Sampai 2007 Berapa tahun Berarti ya Tapi kalau Pelantikan Memang 19 Beli 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 Berarti Sampai Kurang lebih 12 tahun 12 tahun Berarti Dua periode Ya Dua periode Tapi Dibilang Dua periode Tidak periode Sambung-sambung Karena Satu periode Dia 6 tahun Itu Nyambung-nyambung Lagi Pembelian Sudah itu Ada program Pemerintah Dia harus Digabung Desanya Jadi Yang sekarang Jadi dusun Jadi yang Pak dusun Menjadi Satu desa Program Pemerintah Jadi Kecil Desanya Kemakaran Jadi Kepala desa Itu Sebenarnya Gimana Tanggung jawab Itu Orang Kan Banyak Berebut Di kursi Kepemimpinan Sebenarnya Jadi Kepala desa Seperti apa Kalau kita Dulu Kita kan Memperbaiki Desa Itu Pertamanya Kepercayaan Masyarakat Karena Masyarakat Diberikan Amanah Sama kita Kita Laksanakan Jadi Kita Bukan Sebagai Pemimpin Kita Sebagai Pelayan Masyarakat Itu Maka Walaupun Habis Masyarakat 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 Waktu Waktu Itu Kita Honor Hanya 135.000 Honor Satu Bulan Satu Bulan Sudah Itu Dana-dana Macem Sekarang Kan Ada Dana Desa Sampai Miliar Miliar Kalau Dulu Gak Ada Paling Bank Des 10 Juta Memang Kalau Istilahnya Kita Memimpin Itu Kita Mempatkan Sedikit Tapi Setelah Memimpin Masih Bawa Taksi Kadang Kadang Karena Gak ada Kegatan Kalau Kecilnya Memimpin Berapa Warga Dulu 45 Kaka 45 Kaka Jadi Gak Sibuk Kita Kalau Dampak Menurusan Besok Kita Datang Dari Medan Bisa Kita Uruskan Insya Allah Luar Biasa Kalau Boleh Tahun Selama Menjabat Jadi Kepala Desa Dulu Prestasi Prestasi Apa Yang Dicapai Oleh Seorang Bapak Pasar Satunya Pembangunan Jalan Desa Udah Air Bersih Air Bersih Kita Waktu Kepala Desa Ada Program Pembangunan Kecamatan PPK Jadi Terusulkan Pengaspal Jalan Jadi Berapa Dusun Itu Kepala Desa Sekarang Saya Kepala Desanya Kepala Desa Kolos Terno Jadi Lima Desa Saya Kepala Desa Untuk Melaksanakan Pembangunan Tadi PPK Itu Yang Kedua Sempat Tujuh Desa Untuk Pengaspal Jalan Jadi Sekarang Kita Air Itu Yang Kita Bangun Itu Tahun 2001 Sampai Dulu Disana Air Susah Susah Tapi Airnya Dari Gunung Kita Pipanis Pipanis Dari Hasil PPK Itu Hasil Terima Sampai Sekarang Masih Luar Biasa Sebelumnya Kalau Tidak Ada Itu Orang Ngambil Air Di mana Sungai Jauh Ada Sumur Tapi Kurang Bagus Ada Juga Yang Bagus Tapi Jarang Sumur Jadi Selain Sana Pemandian Banyakan Pembandian Umum Dari Kita Dari Gunung Kita Bagai Lima Desa Itu Bagi Pipanis Satu Setelah Itu Kita Dipercaya Karena Kita Sebagai Kepala Desa Bisa Memimpin Lima Desa Sampai Tujuh Desa Dipercayai Kejamatan Menjadi Pengawas BPUPK Sampai Habis Apalah Apa Nama Program Pem Pem Mandiri Sampai Bapak SB Dan Pengas UPK Oke Pak Kita Rehat dulu Insya Allah Nanti setelah ini Kita lanjut kembali Nah Pemirsa Dimanapun Anda Berada Jangan kemana-mana Karena setelah ini Kita akan Ngobrol lagi Bareng Pak Pasar Ibu Yang insya Allah Besok Akan melaksanakan Keberangkatan Umroh Ke Tanah Suci Untuk yang kedua kalinya Nah Artinya Dalam jarak Waktu kurang lebih Satu tahun itu Mau balik lagi Ke Tanah Suci Ini ada apa Ya Jadi kita mau Ngobrol lagi Nanti bareng beliau Apa sih yang membuat Pak Pasar Ibu ini Mau kembali lagi Ke Tanah Suci Dalam kurun waktu Yang kurang lebih Hanya satu tahun Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Musga Bispirah Alhamdulillah Pemirsa Kita masih Di Muslim Inspiratif Bersama IT Travel Di kesempatan kali ini Bersama narasumber kita Yang insya Allah Besok akan Melaksanakan Keberangkatan Umroh Ke Tanah Suci Dan bersama Bapak Tamin Pasar Ibu Di kesempatan kali ini Kita masih ngobrol Tentang biografi singkat beliau Perjuangan beliau Dalam Ngarungi kehidupan ini Sehingga beliau Di usia yang Ke 63 tahun Sekarang ini Alhamdulillah Masih diberikan Kesempatan oleh Allah Untuk melaksanakan Keberangkatan Ke Tanah Suci Masya Allah Oke Baik lagi nih Dengan Pak Pasar Ibu Sempat tadi Bapak Katakan Bahwasannya Ini adalah Keberangkatan yang kedua Sebelumnya itu Berangkat tahun lalu Dan bulannya Bulan November Dan sekarang ini Masih Oktober 2023 Artinya belum Sempat genep Satu tahun ini Ya Apa sih yang membuat Motivasi Bapak itu Untuk mau kembali lagi Ke Tanah Suci Dikarenakan Mohon maafnya nih Umroh ini kan bukan Apa ya Ibadah murah Artinya kita harus punya modal Untuk keberangkatan ke sana Kira-kira apa motivasinya Motivasinya Karena kita kan Waktu itu kita umroh pertama Begitu kita Tauk wadah Itu kita Doakan kepada Allah tadi Ya Allah Berikanlah saya kesempatan Kalau gak bisa dua kali lagi Tiga kali lagi Minimal dua kali lagi Supaya dapat berkunjung lagi Ke rumahmu Ya Allah Itulah niat pertama tadi Jadi setiap ada kerja di kampung Itu saya niat itu langsung Baik sholat Setiap sholat lah Saya doakan Ya Allah Berangkatkanlah saya Keluarga saya Untuk menunjukkan ibadah Umroh dan haji Setiap tahun Alhamdulillah Ada saja jalan Apa jadi Dana kita Berangkat itu Ada yang berikan Dana kita Dan orang rumah pun Bisa berangkat juga Kan itu Hari ini Rezeki Rezeki itu lah Berdatangan Karena kalau kita niatkan Memang rezeki itu datang Yang penting ada niat lah Karena banyak Komusilimin ini kan Dia katakan Dia mampu Materinya mampu Tapi gak ada niat Katanya adalah Yang belum dipanggil lah Ada yang belum sanggup lah Ada yang merasa Masih berat lah Kita kan gak itu Kita niatkan langsung Kapan kita siap berangkat Itu yang pertama Jadi Memang kalau Melaksana Umroh ini Kita senang Malah kadang lupa Kita ke kampung Begitu Apa tadi Mutip mengatakan Besok kita berangkat Ya Sebentar kali Di Mekah ini kan Jadi Selalu kita berdoa Kepada Allah SWT Kalau rezeki itu Memang Tuhan yang menentukan Dia tidak memandang Apakah siapa Orangnya itu Yang penting niat lah Karena Kalau tanpa niat Memang sebenarnya Gak ada apa Artinya Banyak aja nanti Alasan-alasan Ada dalih-dalihnya Di mana kan Enggak daftar haji Daftar haji Waktu itu Tahun 19 Eh 1919 2019 Ya Tapi Enggak berangkat-berangkat Waktu itu Jatah Apa itu namanya Ngambil porsi itu Dia bilang Apanya Ngambil porsinya 20 Eh 15 tahun Berarti 2024 2024 Ternyata Belakangan ini Dicek waktu Corona Menjadi 2055 Allah Jadi Sepakat dengan Istri Bahwa Yaudah lah Kita ambil aja Karena umur kita Udah 62 Waktu itu Kita ambil Alhamdulillah Dipermudah oleh Depak Dan Bank Sumut Dikembalikan uangnya Ada dapat rezeki lagi Kita umur Waktu 2022 Bersama Bersama istri juga Dengan travel IT IT juga Travel IT juga Dan sekarang kembali Berangkat dengan IT lagi Memang IT lebih bagus Kenapa Enggak mau coba-coba Travel yang lain Kita udah Kita Kan kita Kita rasain Pelayanannya Baik di Madinah Baik di Makkah Oleh itu Pulangnya pun Berangkatnya Sehingga kita Memang banyak Travel Travel Murah Tapi ongkosnya Pulang Membalik Kita sendiri Jadi kan Kalau ini kan Kita tinggal bersih aja Itu makanya Saya sarankan Sama Saudara-saudara Kalau berangkat Pakai terapet aja Walaupun agak Mahal dia Tapi kita sudah Apa Tapi Udah gak ada Pikiran-pikiran lagi Bongkos Memakan Nginap Nanti kalau travel Nanti Diminta lagi Bongkos lagi Kalau masih ada Kalau sampai Dimakan Nanti Habis Nyeria Jadi gak bisa pulang Alhamdulillah Tapi saya tanya Ada juga Jamal Jamal lain Berarti Lebih murah Travel kita Kalau travel Yang saya Ampir 36 Malah Sama Ini 33 Sudah pulang Lagi Kemari Berarti Lebih murah Ustaz Kita Satu Kamp Masya Oke Awal-awal Berangkat Ini Sampai Ketanah Suci Apa sih Yang pertama Kan Bapak Rasakan Dari Niat Awal Memang Kala Waktu-waktu Kan Kita Hasih Memikirkan Anak Sekolah Alhamdulillah Mereka Sudah Yang Ini Menang P3K Alhamdulillah Yang Satu Sudah Dapat Pula Jabatan ADM Dia Masuk Masuk Lagi Dia Honor Di Man Alhamdulillah Jadi Disitulah Tim Belah Niat Tadi Keluar Anak Sudah Keluarga Semua Dari Tinggal Berdua Ya Udah Kalau Ada Rezeki Kita Haji Atau Umroh Kenapa Harus Haji Atau Umroh Ya Kan Bagus Beli Ladang Aja Lumayan Ini Niat Niat Karena Harta Itu Nanti Tinggal Harta Tinggal Yang Ibadah Kita Yang Kita Bawa Jadi Kadang Di Pengajian Saya Bila Kalau Mampu Lebar Sawah Ya Dijual Sebagian Kita Piku Umroh Karena Karena Itu Tinggal Tinggal Yang Dibawakan Amal Motivasinya Tadi Termasuk Tadi Di Pengajian Itu Karena Ustaz Berkati Malah Ustaz Ilham Juga Sering Kita Undang Menjadi Ceramah Masya Allah Langsung Kemudian Kemadina Kemadina Artinya Melihat Masjid Nabawi Masya Allah Yang membuat Bapak rindu Dengan Masjid Nabawi Apa itu Yang membuat Tidak terlupakan Sehingga Pengen lagi Datang Situ Masya Allah Waktu Tahun 2022 Itu Saya Sempatkan Habis Sholat Sholat Apa Sholat Juhur Saya Sempat Lari-lari Dan Sempat Jarak Kubur Sempat Tujuh Kali Alhamdulillah Masya Allah Berdoa Ya Allah Demi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Berangkatkan Saya Umroh Kembali Masya Allah Maha biasa Langsung Melihat Bagaimana Masjid Nabi Dulu Nabi Disini Dulu Nabi Sholat Disini Bahkan Juga Nabi Dikuburkan Di Kamarnya Aishah Yang Gak Jauh Dan Sekarang Sudah Masuk Kelantaran Masjid Nabawi Luar biasa Masya Allah Ketika Melihat Ka'bah Kembali Perasaan Itu Datang Lagi Apalagi Terhad Lebih Terhad Lagi Waktu Itu Memang Kita Tidak Sempat Itu Sholat Di Ijar Ismail Mencium Ajar Aswat Menamanya Pemula Kan Jadi Kita Lihat Jam Atah Terlalu Banyak Kita Pun Mundur Memang Sempat Saya Waktu Itu Sholat Pas Jumat Kira-kira Dua Meter Lagi Dari Ajar Aswat Itu Habis Sholat Nanti Saya Kejarlah Mencium Ajar Begitu Salam 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 Kedua Orang Sudah Berebut Kita Terik Karena Itu Sunat Tapi Insya Allah Itu Saya Musahrakan Sama Pak Ilham Itu Supaya Istilahnya Dipandu Berombongan Kita Jemaah Aytrafal Ini Berombongan Nanti Bagaimana Supaya Bisa Kita Sholat Di Jirismayil Bisa Mencium Ajar Aswat Selamat Masjid 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 Luar Biasa Lihat Kalau Untuk Kunjungan Kunjungan Selain Masjid Al-Haram Dan Masjid Nabawi Kemana Masjid Kuba Masjid Kuba Saya Kesempatkan Itu Karena Itu Kalau Kita Solat Di Masjid Kuba Atau Satu Rekat Kita Sama Pahalanya Dengan Satu Kali Umrah Saya Sempat Sampai 12 Rekat Saya Saya Solat Doha Disana Masjid Masjid Kesana Juga Ya Luar Biasa Dan Selain Itu Ada Lagi Masjid Momen Ingat Buat Rindu Untuk Balik Ke Tanah Suci Momen Apa Itu Kuburan Baki Kuburan Kalau Di Makkah Tandanya Hanya Batu Kenapa Kita Disana Kita Semen Semen Tanah Wakaf Kita Tanah Wakaf Itu Bukan Milik Kita Ternyata Itulah Kebiasaan Samarang Kita Udah Tanah Wakaf Beli Semen Berarti Sudah Milik Dia Itulah Perbedaan 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 Masjid Masjid Tentunya Melihat Kuburan Para Sahabat Disana Mengingatkan Kembali Tentang Kisah Para Sahabat Para Sahabat Masjid Masjid Sahabat Sahabat Nabi Abu Bakar Sidiq Luar biasa Abu Bakar Sidiq Luar biasa Insyaallah Besok akan Berangkat Ke Tanah Suci Ada Yang Ingin Apa Mungkin Dipanjatkan Doa Disana Kira-kira Ada Hal Yang Belum Tercapai Sampai Sekarang Kira-kira Doanya Itu Pertama Tadi Kan Ada Yang Pertama Dia Lulis P3K Mudah-mudahan Nanti Ditempatkan Nanti Di sekolah Nanti Di sepiro Nanti Yang Perempuan Ini Honor Nanti Ujian Nanti Mudah-mudahan Lulis Pula Dia P3K Mudah-mudahan Satu lagi Doa Apabila Nanti Ada rezeki Kita Tahun depan Kita Berangkat Juga Masih Mau berangkat Lagi Masya Kita Ada Kemauan Tadi Mudah-mudahan Rezeki Diberikan Allah Masya Amin Amin Kalau Boleh tahu Emang Usaha Di Kampung Apa Namanya Berkebun Tapi Itu Sekedar Istilahnya Ya Makan Makan Sehari-hari Tapi Ada Yang Untuk Ditabung Untuk Khusus Memang Sudah Diniatkan Itu Nabung Sepekan Sebulan Berapa Untuk Dana Ini Untuk Umroh Ini Boleh Kasih Tahu Tips Supaya Bisa Tiap Tahun Berangkat Umroh Langsung Diniatkan Langsung Waktu Kita Ada Uang Kita Rezeki Ini Yalah Tambailah Uang Saya Untuk Supaya Saya Dapat Umroh Kembalik Langsung Langsung Niat Itulah Itulah Pertama Niat Kita Berusaha Yang Berusaha Yang Jadi Ini Karena Kita Sebenarnya Tidak Punya Uang Yang Membiaya Itu Adalah Kita Yang Bernama Insinyur Haji Muslimin Seregar Belialah Yang Mempunyai Pengajian Di Persorminan Jadi Jemahnya Hampir 300 Maksud Jadi Disitulah Motivasinya Tadi Begitu Kita Mulai Tahun 2001 Kita Ikut Pengajian Satu Kali Satu Kali Ber Minggu Jadi Berarti Satu Bulan Dua Kali Jadi Setiap Hari Raya Haji Beliau Pulang Kampung Beliau Tinggal Di Jakarta Jadi Setiap Tanbu Korban Kadang Mau 6 Ekor Yang Motong Itu Saya Dipercayakan Kita Jadi Kemungkinan Ipar Itu Dari Situ Mungkin Dia Ingin Memberikan Tapi Dengan Jalan Dari Allah Tadi Allah Petunjuk Tadi Kepada Ipar Ini Haji Insinyur Insinyur Memberikan Biaya Untuk Kita Padahal Saya Sangkat Waktu itu Mokos Saja Sudah Syukur Tetapi Dibilikan Dagi Uang Satu Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Jadi Mudah-mudahan Tahun yang berikutnya Lagi Bapak Amin 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 Oke Terima kasih Pak Luar biasa Tapi kita Rehat kembali Soalnya Setelah ini Kita lanjutkan Kembali Nah Pemirsa Dimanapun Anda Berada Tadi Adalah Kisah Pengalaman Dan harapan Dari Bapak Pasar Ibu Untuk Ke Tanah Suci Semoga Anda Terinspirasi Dan Jangan Kemana-mana Karena Setelah Yang berikut ini Kita Kembali Lagi Bersama Kami Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan Masih Bersama AIT Travel Di kesempatan Kali ini Bersama Narasumber Kita Bapak Pasar Ribu Atau Lebih Akrab Dipanggil Dengan Bapak Pasar Ribu Dan Insya Allah Beliau Besok Akan Melaksanakan Keberangkatan Menuju Ke Tanah Suci Untuk Melaksanakan Ibadah Umroh Dan hari ini Seperti biasa Kami Cegat Dan kami Akan Ngobrol Lagi Berkaitan Dengan Pengalaman Beliau Pengalaman Hidup Beliau Yang Tentunya Berharga Selama 63 Tahun Yang Telah Dilewati Oke Tadi Kita Udah Cerita Pak Pengalaman Bapak Di Tanah Suci Dan Dan sebagainya Katanya Ini Bapak Sekarang Jadi Salah satu Ketua Majelis Stalin Di Di Persorminan Sepiro Masya Allah Itu Mengepalai Berapa Jamaah Ada Tiga Jamaah Apa Jamaahnya Hampir Dari Sepiro Bukan Satu Desa Jadi Kecamatan Sepiro Satu Kecamatan Berarti Untuk Kegiatannya Kita Ngaji Itu Jam Dua Jam Dua Siang Hari Minggu Riyahat Dari Jam Dua Sampai Sholat Ashar Jadi Sholat Ashar Bersama Kita Dan Itu Kegiatannya Rutin Rutin Sekali Dua Minggu Masya Allah Dan Semua Datang Tadi Yang Membiayat Aifar Kita Yang Bernama Insinyur Haji Muslim Masya Allah Biasa Semenjak Kapan Menjabat Sebagai Kepala Kalau Apanya Itu Baru Aja Tapi Sebelumnya Ada Sebelum Kita Buat Panitian Jadi Kita Buat Peningkatannya Ada Nanti Sumbangan Dari Jemaah Jadi Kalau Ada Jemaah Itu Nanti Ada Yang Wabat Meninggal Kita Nanti Sumbang Dari Hasil Sumbangan Jemaah Ada Anggota Yang Meninggal Kita Sumbang Sebagai Partisipasi Kita Bahwa Beliau Telah Meninggal Anggota Pengajian Kita Masya Allah Satu Kegiatan Kok bisa Tertarik Dalam Dunia Da'wah Walaupun Bukan Sebagai Seorang Ustadz Walaupun Bukan Sebagai Seorang Da'ih Tapi Tidaknya Kita Orang Orang Yang Mendorong Sebuah Kegiatan Mengundang Ustadz Menyebarkan Kebaikan Kok Bisa Kecemplung Ke situ Karena Tau Ustadz Itulah Karena Kita Kalau Mengajak Umat Yang lain Kita Yang Berpahala Kita Sarankan Kepada Ibu Itu Dibuatlah Kesempatan Waktu Kita Hanya Dua Jam Daripada Dua Minggu Dua Pekan Kita Hanya Dua Jam Memajakan Kita Kesempatan Apabila Kita Datang Masjid Taklim Kita Bapak Di situ Kita Sudah Bisa Bililah Kita Itulah Motivasinya Kita Motivasi Bapak Ikut Gabung Dan Itu Sudah Berjalan Semenjak 2021 Sebelumnya Sebelumnya Waktu Disewa Rekaya Tempat Selesai Unokal Pembuaran Gas Alam Jadi Rumah Disewakan Sama Rekayasa Jadi Tidak Bisa Dibuat Pengajian Selesai Proyek Panas Bum Ini Jadi Rumah Inno Operasi Bagus Itu Pengajian Sekarang Nanti Ada Videonya Nanti Masya Itu Kan Kegiatan Disitu Mohon maaf Daripada Kesitu Kadang Kalau kita Isi Kegiatan Kita Dengan Bekerja Kan Dapat Duit Nih Kalau Disitu Kan Mungkin Yang namanya Kegiatan Amal Mungkin Lebih sering Berkahnya Dari sana Berkah Berkahnya Ibu Dukung Sama Anggota Pengajian Saling Mendukung Saling Menguatkan Enggak Pernah Kepikiran Sudah Tualah Capet Di rumah Aja Kita Merasa Apa Kalau Kita Pas Di Luar Merasa Kurang Kenapa Enggak Bisa Ngajik Dapat Ilmu Lagi Karena Ilmu Itu Lebih Berharga Itulah Guru Yang Paling Apakah Berarti Enggak Ada Kepikiran Untuk Pensiun Kalau Enggak Karena Guru Kita Kita Tidak Mengandang Bahwa Mahmadi NU Siapapun Kita Undang Dia Mempersatu Umat Di Jadi Dipecah Lada Jadi Siapapun Datang Situ Kita Tampung Pengajian Apalagi Ilmunya Banyak Sembakan Pembaikan Luar Biasa Oke Mungkin Nasihat Dari Bapak Pasar Ibu Buat Para Pemirsa Pemirsa Yang Sekarang Ini Apa Ya Ada Fasilitas Pengajian Ini Tapi Males Dateng Lah Tua Ngapain Lagi Kalau Mau Belajar Yang Muda Muda Aja Kami harapkan Kepada Masyarakat Khususnya Kecapatan Spiro Bahwa Ada Pengajian Di Paras Terminan Marilah Kita Kunjungi Dan Kita Menuntut Ilmu Di Pengajian Tersebut Karena Bagaimanapun Ilmu Lebih penting Kita Buatlah Waktu Kita Diluangkan Waktu Kita Untuk Memenik Pengajian Kita Baik Masyarakat Perserminan Langsar Parandol Utabaru Baik Itu Kau Bapaknya Kau Ibu Itulah Harapan Itu Harapan Masya Luar Biasa Iya Kemudian Pak Masar Ibu Luar Biasa Umroh Adalah Ibadah Yang Apa Ya Mahal Gitu Kalau Ada Diantara Para Pemirsa Kita Yang Menyaksikan Hari Ini Mungkin Mereka Punya Uang Tapi Merasa Belum Dapat Panggilan Karena Umroh Kebanyakan Orang Bilang Umroh Itu Khusus Buat Orang Orang Yang Jiwanya Terpanggil Atau Juga Ini Khusus Buat Orang Orang Yang Punya Uang Nah Menurut Pak Pasar Ibu Gimana Kepada Saudara Saudara Kami Kau Muslim Kita Tanamkan Niat Di Dalam Hati Kita Walaupun Sebenarnya Materi Kita Tidak Tapi Kalau Sudah Ada Niat Nanti Reziki Datang Sendiri Yang Pertama Kita Tanam Setiap Solat Terakhir Kita Doakan Agar Setiap Tahun Kita Diberikan Allah Reziki Supaya Kita Dapat Menunaikan Ibadah Umroh Dan Haji Haji Kan Panjang Antriannya Ada Orang Yang Berpikir Aku Tetap Ngotot Haji Karena Rukun Islam Yang Kelima Itu Haji Bukan Umroh Nah Kalau Menurut Bapak Sendiri Kalau Melihat Dari Usia Yang Sudah 60an Melihat Antrian Haji Yang Cukup Panjang Kira-kira Apakah Bersikuku Untuk Berangkat Haji Atau Ya Bisa Aja Cari Opsi Lain Berangkat Umroh Haji Cuman Kalau Kekewajiban Itu Sebenarnya Umroh Pun Wajib Jadi Umroh Itu Wajib Kepada Umat Muslim Yang Sudah Mampu Dan Haji Kita Masih Sanggup Umroh Kalau Memang Beda-beda Kita Sebenarnya Kalau Haji Itu Pas Di Bulan Haji Ada Melempar Jumroh Udah Itu Ukup Darofah Kalau Umroh Ini Kan Kita Tawab Juga Sa'i Halul Udah Itu Kita Berkunjung Juga Ke Rabah Udah Itu Berkunjung Juga Ke Mas Dali Pasana Melempar Jumroh Kita Lihat Juga Di Situ Karena Tidak Tepat Aja Harinya Itu Hari Julhijjah Itu Itu Aja Jadi Kepada Saudara Komisi Jangan Kita Memang Pemerintah Kita Sekarang Karena Begitu Berjubel Bergitu Antusias Masyarakat Muslimin Indonesia Untuk Haji Maka Penuh Dengan Kuota Tadi Jadi Mudah Mudahan Tahun Berikutnya Lebih Dipermudah Mungkin Memang Tergantikan Pada Pemerintah Arab Saudi Mudah Mudahan Ini Kan Kalau Lebih Banyak Alhamdulillah Kita Antirannya Dipendek Kalau Sebenarnya Kita Daftar Di Tapsal Sekarang Daftar Tunggu 42 Tahun Gak Mungkin Lagi Kalau Mau Daftar Berarti Dari Muda Berarti 103 Tahun Saya Baru Berangkat 103 Tahun Panjangan Usia 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 Itu Lama Banget Ya Artinya Kita Harus Tetap Niatkan Untuk Ke Tanah Suci Kalau Enggak Sempat Haji Minimal Umroh Minimal Umroh Karena Ada Kepuasan Kita Syukur Minimat Allah Diberikan Kita Begitu Banyak Masyarakat Muslimin Yang Mampu Masih Kita Diutama Kala Menjadi Temu Allah Alhamdulillah Terakhir Mungkin Dari Pak Pasar Ibu Motivasinya Untuk Para Pemirsa Untuk Berangkat Umroh Kira-kira Apa Motivasi Dari Bapak Untuk Melaksanakan Umroh Ke Tanah Suci Motivasinya Tadi Mari kita Berniat Kembali Yang Mudah-mudahan Diberikan Allah Rezeki Kita Bersungguh Memang Melaksanakan Karena Kalau Kata Tuhan Kalau Kita Bersungguh Allah Akan Memberikan Apalagi Tadi Kita Berdoa Di Mustajam Apalagi Tadi Pernah Berkali-kali Istilahnya Ada yang Terakhir Ini Diberikan Ada 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 Perang Jauh Lagi Saya Bilang Karena Masih Ada Mesir Lagi Jarak Antaranya Mesir Dan Mekah Jangan Khawatir Kalau Masa Sampai rudalnya nyasar ke sini Iya, enggak nyasar rudalnya Rudalnya setelah Jadi itulah Terima kasih buat Pak Tamin Pasaribu hari ini udah memberikan Waktunya yang seharusnya istirahat untuk Keberangkatan besok Diberikan waktu untuk kita berbagi kisah Berbagi motivasi kepada seluruh pemirsa kita Makasih semoga besok Keberangkatannya lancar dan bisa sampai ke Tanah Suci, bisa beribadah dengan Maksimal dan jangan lupa Doakan kami yang disini, doakan juga Kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah Yang sedang menyaksikan kita untuk dimudahkan Berangkat Menuju ke Tanah Suci Jadi makasih Sekali lagi, besok berangkat sama Ibu Salam sama Ibu Dan Jangan lupa sekali lagi Doakan kami Nah, pemirsa dimanapun Anda Berada, sampai disini dulu perjumpaan kita Sampai jumpa di episode berikutnya Semoga seluruh pemirsa yang menyaksikan kita di kesempatan kali ini Allah berikan kemudahan jalan untuk melaksanakan Ibadah haji maupun umroh Amin, amin ya Rabbul Alamin Sampai jumpa di episode berikutnya Dan kami ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan kami Dan terkhusus untuk travel AIT Semoga semakin maju Dan semoga travel AIT menjadi Travel yang unggul Dalam bidang umroh Dalam pelayanan umroh Amin, amin ya Rabbul Alamin Kami tetap dengan Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buenas siat Sampai jumpa di episode berikutnya